Halo Malaysia, terima kasih karena memilih channel ini untuk mendapatkan berita-berita terkini dan isu-isu semasa setiap hari. Sebelum kita mulakan, sila pertimbangan untuk menekan butang subscribe, like, dan share. Aktifkan juga lonceng notification agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terkini daripada channel ini. Salam sejahtera Malaysia, berita terkini dipetik daripada inforakyat.net Gempar, 2 juta dos vaksin masih dalam simpanan ketika rakyat memerlukan deda Anwar. Kerajaan mesti menjelaskan mengapa ia belum memberikan lebih daripada 2 juta dos vaksin COVID-19 yang masih dalam simpanan, kata pemimpin pembangkang Datu Sri Anwar Ibrahim. Anwar menunjukkan data Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi baru-baru ini yang menunjukkan bahwa negara telah menerima sebanyak 7,575,609 dos vaksin pada 9 Jun. Beliau berkata, Kenyataan Menteri Kesehatan Datu Sri Dr. Adham Baba mendedahkan bahwa sejumlah 4,361,358 dos telah diberikan kepada rakyat sehingga semalam. Saya mendapat maklumat bahwa terdapat 2 juta vaksin yang masih dalam simpanan dan belum diedarkan, katanya dalam video yang disiarkan di profile Facebooknya hari ini. Apa masalahnya? Orang ramai mati. Saya ulangi. Orang mati akibat jangkitan yang berkaitan dengan COVID-19 pada sekitar 500 orang seminggu. Mengapa melambatkan pengedaran vaksin? Dia mengatakan penjelasan diperlukan karena rakyat dibebani oleh penguncian penuh yang dikenakan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Terbaru, MCO. Mengenai jumlah kematian sekarang, Anwar yang juga anggota Parlimen, Port Dickson, mengatakan angka kematian berada pada tahap membimbangkan karena jumlahnya meningkat beberapa kali ganda dalam beberapa bulan terakhir. Dia mengatakan pada Januari, negara itu telah mencatat 500 kematian dalam jangka waktu 6 minggu, tetapi pada masa ini, negara itu mencatat jumlah kematian yang sama dalam jangka waktu 6 hari. Ini bertentangan dengan penyataan para pemimpin dan petugas masing-masing yang optimis terhadap situasi ini yang seharusnya ditambah baik dan digendalikan. Kadar positif yang ditunjukkan oleh pemerintah juga tidak menggambarkan keadaan sebenar tambahnya. Sekiranya kita melakukan lebih sedikit ujian, kadar positifnya akan lebih rendah. Sekiranya kita melakukan lebih banyak ujian, maka jumlahnya akan lebih tinggi, tetapi belum ada jawaban yang memuaskan. Saat ini menunjukkan penurunan besar, tetapi itu hanya untuk menunjukkan bahwa jumlahnya lebih rendah. Dia mengatakan ini bermaksud bahwa keadaan darurat sekarang adalah mustahil politik yang tidak memberi kesan. Saya memahami ahli politik yang ingin bertahan, tetapi disesalkan bahwa profesor juga bermain dan terlibat dengan memberi alasan yang membosankan dan menjauhkan diri dari data dan sains. Tanpa arahan yang jelas dan data yang lengkap, tambahnya negara akan terus diletakkan di bawah MCO yang menjadi beban rakyat. Ada banyak orang yang berjuang untuk meletakkan makanan di atas meja. Sekian berita, bye-bye. Terima kasih.